hai oke halo assalamualaikum kembali lagi di video saya nah hari ini saya akan memberikan review ke teman-teman untuk satu sepeda yang sudah beberapa kali saya coba ini adalah Stratos S7 tahun 2021 kebetulan saya dapatnya size M karena emang enggak dapat dari indenan ini dapat dari marketplace eh saya kemarin mencoba untuk track datar Grand Fondo ke jumlah bersepatu kaca 100 saya ukur kemarin disetrafa saya 114 km dan cuma berempat yang biasanya pelotonnya itu biasa 15 20 25 orang latbar Sabtu kemarin itu cuma berempat aja dan itu cukup berat kecepatan rata-ratanya lebih lebih pelan daripada biasanya kalau biasanya kita dapat kecepatan rata-rata sekitar 30 sampai 33 km per jam untuk roadbiker amatir seperti saya nah kemarin karena hanya berempat dan yang narik cuma gantian sama Om Edi aja berdua yang bisa narik yang lainnya masih belum kuat untuk narik akhirnya kecepatan rata-ratanya cuma dapat 29,2 ya memang cukup berat kalau Grand Fondo cuma 4 orang itu berat-berat banget tapi ada beberapa yang nanti bisa saya sampaikan mengenai performasi Stratos S7 ini kemarin juga saya udah pernah nyoba untuk goes sama wa samanyunya ke wa mana ya itu ke gerbang Samudera Raksa yang menempuh jarak sekitar 50 km dan cukup bahagia juga oke sebelum kita ke performanya kita akan coba lihat dulu kita akan review secara detail sepeda ini karbon paling murah dari strat dari poligon ya Stratos S7 rim brake di atasnya ada Stratos S7 disc brake di atasnya lagi ada Stratos S8 yang hanya ada satu versi yaitu versi disc brake aja oke mari kita coba review sepedanya oke mulai dari framing sepeda ini eh framenya ini karbon ya bener-bener karbon terlihat karbon dan memang kalau dipukul suaranya karbon kemudian disini ada stiker UCI sudah UCI approve size-nya M Stratos S7 ada tulisan di sini S7 kemudian eh eh downtube-nya bentuknya kotak cenderung lebih kotak daripada Stratos S7 yang tahun sebelumnya kemudian ada inner cable setnya disini satu untuk rem belakang kemudian ada satu masing-masing di kiri dan kanan untuk fd dan rd-nya oke kemudian eh satu-satunya hal yang saya ganti ini adalah sadelnya sadelnya entity flag itu saya ganti dengan sadel ala-ala aja supaya bisa lebih ninggiin seatpostnya kenapa karena kalau kita pakai sadel aslinya size M itu di saya itu seatpostnya sangat pendek ini lebih pendek lagi bahkan jadi bentuknya kurang bagus eh mungkin bener kalau kita pakai size M di alloy harusnya kita pakai size S di karbon karena ini bentuk framing geometrinya jauh lebih besar kelihatan gede banget kalau M nya karbon itu kayak kelihatan kayak L nya alloy jadi ini gede banget makanya saya akarin pakai sadel ini selain dia lebih keras jadi lebih menghemat tenaga waktu dikaya sepedaan dia juga bisa menambah tinggi dari seatpostnya oke lalu kita lihat groupsetnya groupsetnya 105 Shimano 105 102 x 11 speed ehm ubrake depan juga 105 ubrake belakang juga 105 dengan bentuk yang saya suka ini bentuknya kelihatan premium ubrake nya enggak kayak misalnya tektro atau yang lain seksora misalnya masih belum sekompak ini juga 105 udah lebih bagus bentuknya mirip-mirip sama Ultegra lalu RD nya juga menggunakan Shimano 105 sprocketnya juga Shimano 105 11 speed 11 30 crank Shimano 105 50 34 FD juga Shimano 105 jadi ini sudah full groupsetnya menggunakan Shimano 105 kemudian wheelsetnya menggunakan Entity XL3 yang menariknya si wheelset ini lonceng loncar ya sama dengan wheelset NTT XL3 di seratas S7 sebelumnya tapi dia punya eh apa namanya itu eh ketebalan rim yang sedikit lebih tipis jadi kalau Entity XL3 nya S7 yang lama itu mungkin tebalnya sekitar 2 cm ini tebalnya mungkin hanya sekitar 2 cm jadi lebih tipis ini lebih bagus atau lebih-lebih manageable untuk tipe sepeda allround karena kalau kita ngomongin misalnya climbing kita butuh memang rim yang lebih tipis tapi untuk datar kita butuh rim yang biasanya lebih tebal supaya eh kita bisa memaksimalkan setiap kayu hanya lewat ketebalan rimnya dan berat bobot dari rimnya nah si eh si S7 baru ini ternyata rimnya didesain lebih pendek atau lebih tipis jadi dia lebih ke allround sepeda allround Ketua. Si po sado dropper stem semuanya entity tapi ada yang beda dari versi stratos sebelumnya jadi stratos S7 itu bentuk drobernya ada melengkung di sini dan dia agak bab agak pipih agak bepeng ya nah ini Tidak terlalu signifikan Tetapi Cukup nyaman Untuk Ngeletakin tangan disini Atau armrest kita Itu bisa lebih nyaman disini Meskipun mungkin beberapa orang Bahkan menggagam bagian ini ya Berpindah-pindah Mungkin menggagam bagian ini Atau juga di hood juga Kadang juga di droppernya Tapi ini cukup Cukup nyaman Dan cukup ringan Bahan yang digunakan Beda ini Terdengar Mungkin mirip karbon Ada komposit karbonnya Pokoknya ini ringan Oke kemudian Kabel yang digunakan Dia menggunakan setabel Dengan adjusternya Pake jack wire Adjusternya pake Jack wire Nah ini jack wire Adjusternya jack wire Untuk shifternya Jadi sudah Lumayan lembut Dan dengan 105 sih sebenarnya Sudah sangat Sudah sangat pro ya Sudah sangat Sudah sangat nyaman lah Shifting-shiftingnya tuh Artinya Dengan kabel biasa pun Sebenarnya udah oke Bahkan beberapa teman yang lain Misalnya Menggunakan kabel Berjenis teflon Di dalamnya Yang bisa lebih soft lagi Well that is Proper Very proper lah Forknya Masih sama Dengan yang digunakan Di Mungkin Eh tapi Menurut saya sih Suaranya sudah lebih terdengar Lebih karbon Daripada Forknya seratus S2 Maupun S3 Ya mungkin sudah ada Perbaikan disitu Yang saya sudah taper Dan Bobotnya itu Tertimbang 8,6 kg Kemarin sempat saya timbang Tanpa pedal ya 8,6 kg Jadi ya cukup Cukup bagus lah Ban yang digunakan Juga sudah cukup proper Dia menggunakan Ban Squall B1 Squall B1 700 x 28 Mungkin ada beberapa orang Yang lebih suka 725 Ya nanti tinggal disesuaikan aja Oke Untuk performanya sendiri Si Sejauh ini Saya ngerasa Oke ya Dia kemarin Pas di Ladber Ya emang Speednya turun Tapi Untuk roadbiker amatir Kayak saya Yang gak bisa narik Artinya gak bisa narik Dalam waktu yang lama Saya butuh peloton Untuk bisa menaikkan Speed saya Artinya saya bonceng aja Di peloton Dan dengan Jarak 100 km Bisa bertahan bonceng Itu berarti udah bagus Nah kemarin saya gak bonceng Tapi saya narik gantian Sama Om Edy Dan itu Itu sebuah prestasi lah Untuk Untuk Pesepeda amatir Kayak saya Kemudian yang kedua Kemarin Kita ambil track Agak rolling Kemudian Kemudian Samudra Reksa Kemudian Ancol Bligo Park Dan balik ke Sleman Ya speednya damai Karena kita Sepedaan sama nyonya Tapi Yang saya bangga Adalah Saya bisa Lebih Lebih lama Dorong nyonya Kalau pas ditanjakan Karena kalau ditanjakan Emang nyonya Biasanya Cukup Kerepotan Jadi saya harus Bantu dorong Nah buat dorong itu Ngayuh sepedanya Sambil dorong itu Saya Gak terlalu Ngos-ngosan Beda kalau pakai alloy Biasanya kalau pakai alloy itu Udah Ngos-ngosan duluan Baru sebentar dorong aja Udah ngos-ngosan Tapi ini bisa lebih lama Jadi bisa lebih membantu Bisa membuat Lebih sama awas Beda ini berarti Well Hari ini juga Saya udah tes Climb ke Kaliurang Dan perbedaannya adalah Nah memang Lebih ringan Jadi heart rate kita Buat climbing itu Gak terlalu ngos-ngosan Meskipun kita Jarang climbing Atau Atau Apa Gak Gak terlalu sering latihan Climbing Jadi Sepeda karbon ini Cukup membantu Di Performanya itu Cukup membantu Atau meringankan Kinerja otot kita Waktu kita climbing Oke Kayaknya ini Kalau diganti Welsat super team Bagus nih Well Mungkin itu dulu Review saya Untuk si Seratas S2 Tahun 2021 Ini Size nya M Sekali lagi Size nya M Kalau tinggi saya 168 Itu benar-benar Ini kegedean Jadi saran saya Kalau teman-teman Pengen Beli sepeda karbon Polygon Misalnya Turun aja Satu size Kalau biasanya M Pakai aja S Kalau biasanya S Mungkin Bisa bertimbangkan Pakai XS Oke Terima kasih Sudah menonton Videonya Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Supaya lebih banyak Teman yang Terinformasi Mengenai Kehebatan Si Stratos S7 Tahun 2021 Oke Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax